KENDARAAN LISTRIK Mapa garus mudik lebaran 2024 PT PLN Persero nyegakkan 24 unit EV charger di T28 Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum atau SPKLU di sepanjang ruas di lantol Trans Sumatra Jawa. Ayo naa pihak naa bakal nambahan 100 unit SPKLU Anyar ger ngefasilitasi masyarakat tanunga gunakan kendaraan listrik narika mudik lebaran jaga. Tukituna PLN Unit Induk Distribusi Jawa Barat kerime mejah naa ngawangun 25 lokasi Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum atau SPKLU di sawatara ruas jalan tol Cikampek, Cipularang, Jeng, Cipali. PLN Purwakarta G ngawawegan 100 SPKLU anu ngawangun daapan SPKLU di ruas tol Cipularang serta ruas tol Cipali. Terancang naa eta SPKLUT ditargetkan bakal ngajang gelek sama mehcuti bersama mudik lebaran 2020 opat. Saat ini PLN UID Jabar sedang membangun 25 Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum di sejumlah ruas tol Cikampek, Cipularang, dan Cipali. Upaya ini selain untuk memberikan kenyamanan bagi pemudik yang menggunakan kendaraan listrik juga untuk mewujudkan visi PLN yaitu Seronet Emission pada tahun 2060. Kuditambahanana SPKLU anu marudik makai kendaraan listrik anu ngalala larka ruas jalan tol Cipali serta tol Cipularang, moal lewang dei beakin listrik. Di antik itu pihak nage nang tayungan rasa aman turta merenah anu marudik anu makai kendaraan listrik pangwangan SPKLU minang kata reka PLN lebah nyagakan energi lamah ringkungan kerngun yang ken visi PLN Zero Net Emission di naa tahun 2020. Yuwana Kurniawan, Bandung TV